assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan membahas tv4056 kembali karena banyaknya permintaan apakah charger ini bisa digunakan untuk mencarter lebih cepat jadi setelah saya lihat-lihat data sheet ketiga komponen ini sebetulnya ini bisa digunakan untuk mencarter baterai litium maksimum 3 ampere nanti akan saya buat tapi akan saya coba dahulu daripada saya salah jadi percobaannya kita lakukan bersama-sama sekalian saya buat video Oke setelah saya pelajari ketiganya bahwa modul ini jadi charger tp4056 ini hanya berfungsi sebagai indikator full charger dan indikator charger kemudian sebagai pembatas arus saja jadi dengan modul tp4056 ini isinya berfungsi sebagai indikator dan pembatas arus maksimum sebesar 1 ampere yang lainnya sebetulnya sudah di handle oleh DW01 yang ini kemudian ini mosfetnya kalau nggak salah 5 ampere jadi ini sangat mungkin sekali untuk mencarter baterai litium dan amannya menurut saya maksimum sekitar 3 ampere saja karena ini data sheet nya 5 ampere Oke untuk dapat memahaminya kita lihat saja ketiga spesifikasi ice yang digunakan di modul ini Oh sebelumnya kalian perhatikan saya contohkan saja Oke sudah jadi yang yang tadi saya katakan bahwa modul ini modul ini hanya berfungsi sebagai eh membuat indikator full atau charger kemudian pembatas arus maksimum 1 ampere dengan tujuan agar baterai charger yang kalian menggunakan tidak rusak karena standar sekali bahwa charger yang di pasaran rata-rata 1 ampere jadi fungsinya hanya itu yang lainnya sudah bisa di handle oleh kedua IC ini Oke kita lihat data sheetnya Oke ini data sheet dari IC DW01 A kalian lihat kita lihat fiturnya sudah over discharge current sudah over charge proteksi 2 detection level untuk over current proteksi jadi sudah lengkap menurut saya Oke kemudian kalian lihat spesifikasinya lengkap sekali bisa kalian baca dan ini rangkaian dalamnya kalian lihat kalian lihat sudah detektor over charge detektor discar source circuit detector kemudian over current detector dan charger detector lengkap bukan Oke tidak ini ini rangkaian dasarnya jadi akan saya buat seperti ini ini saja tidak menggunakan tp4056 jadi sebetulnya bisa kita Bypass seperti ini rangkaiannya nanti akan kita buat Hai dan dan Hai dan kalian lihat benar-benar lengkap oke lengkap bukan kita lihat rangkaiannya dahulu jadi pada rangkaian ini modul yang ada rangkaiannya seperti ini jadi tp4056 hanya berfungsi sebagai detektor dan pembatas arus saja jadi yang lainnya sudah dapat di handle oleh DW01 A sedangkan mosfetnya di sini maksimumnya kita lihat data sheetnya Oke kalian lihat mosfetnya sudah saya melihat tipe-nya 8205 A bentuknya seperti ini dan kalian lihat spesifikasinya idenya 4 Ampere Hai tegangannya bisa sampai 20 volt dan aplikasinya memang sebagai baterai protection mantap bukan oke kita buktikan saja semuanya dengan cara praktek ke sudah saya solder B minus ke baterai negatif B plus ke baterai positif kemudian ini P plus artinya kebeban kemudian ini P negatif artinya kebeban negatif Hai sistem ini yang diputus negatifnya jadi positifnya bisa kalian paralel Oke kita coba saja Hai ini pengukur arus ini beban kalian lihat saya belum mencoba beban Oke fungsi pertama yang harus kalian pahami modul ini yaitu membatasi arus charger apapun baterainya apapun kondisi baterainya maka maksimum sekitar 1 ampere Oke kita coba saja Oke sudah terbaca saya coba yang ini saja ini yang nomor 6 positif negatifnya Hai positif negatifnya jangan sampai terbalik kalian perhatikan besar arusnya terlihat ya Bro hampir Hai hampir satu ampere Oke saya lepas dahulu saya menggunakan ini saja hampir satu ampere juga kalian lihat jadi keunggulan modul ini kalian lihat jadi dibatasi arus charger baterainya satu ampere agar kepala charger yang kita gunakan tidak rusak karena sudah umum charger nya satu ampere kita coba paralel harusnya dia di atas satu ampere tetap kita parahal Hai positifnya jangan sampai terbalik kalian lihat harus tetap mantap bukan jadi pertama arusnya tetap Hai apapun kondisi baterai yang kita charger jadi ini keunggulan dari modul ini hai 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 Oke setelah satu jam kalian lihat arusnya sudah di bawah satu ampere dan sudah masuk 1000 mili Ah dan suhunya di bawah 60 jadi bagus arus saya tidak coba sampai cut off saya coba beban saja Oke semak lepas dahulu akan saya coba beban hai 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 ke akan saya ulang tadi deteksi tegangan atau arus saya hampir salah setelah akan saya cek tegangan di positif di negatif baterai ini mengukur tegangan Hai 3,9 ini pengukur arus Hai ke saya coba pasang harus satu koma tegangan tetap kalian lihat nih arus ini tegangan tegangan di baterai saya nyalakan kembali tegangan masih 3,7 saya beri beban saya tambah lagi Hai masih bisa Hai artinya di dua ampere masih sanggup dan tegangan 3,6 bebannya kurang besar ini Hai tapi ini menunjukkan bahwa di dua ampere masih sanggup keakan saya mungkin bila kaget kita perhatikan saya lepas dahulu saya kagetkan saja memberi beban nya kalian perhatikan tegangannya atau kadrop ya arusnya tidak keluar baterainya tetap Hai artinya tadi memang arusnya tidak boleh lebih dari 3 ampere jadi bukan drop jadi akan saya coba yang kedua drop tegangan baterai jadi ini sensor arusnya sekitar 3 ampere kemudian akan saya coba beri beban ya Hai sampai drop ini saya charger sebentar agar on kembali sudah kemudian saya coba beri beban nyala dan tegangannya tegangan di baterai 3, ini akan saya cek sampai di bawah berapa dia akan putus ini sendiri Oke saya biarkan dahulu sampai drop deteksi modulnya tegangan berapa Oke saya diamkan dahulu tebro kalian lihat mosfetnya 2 ampere masih mantap jadi ini benar mosfet 5 ampere yang digunakan ini 2 ampere tegangan tegangan masih 3,5 tegangan masih 3,5 Oke saya diamkan sampai habis kalian lihat hampir tiga masih nyala saya biarkan dahulu sudah tiga mulai drop cepat ini Oke saya biarkan saja videonya kalian perhatikan tegangan turun drop arusnya turun juga kita lihat sampai dia benar-benar mati arusnya nol pada tegangan berapa kalian perhatikan sampai nol ya pada tegangan sekitar 2,6 langsung nol artinya DW 01 A ini mantap jadi sesuai dengan spesifikasi Oke kesimpulannya modul ini bisa kita gunakan untuk mencarger baterai sampai 3 ampere mungkin di video berikutnya saja ini saya hanya membuktikan spesifikasi modul TP 4056 terutama DW 01 nya yang kecil ini dan mosfetnya sanggup sesuai spesifikasi 5 ampere Oke di video berikutnya aja akan saya buat cara membuat bisa mencarger sampai 3 ampere Oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!